Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yaitu pembukaan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kesehatan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om swastiasu Namo budaya Salam kebajikan Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul Di dalam acara sosialisasi protokol pelayanan kesehatan RSGM Di era new normal Jadi pada saat ini memang banyak sekali perubahan yang dilakukan Di dalam RSGM UGM Prof Sudomo Khususnya di dalam masa new normal ini Sesi kedua Sesi webinar ini tentunya akan membahas mengenai dua hal yang sangat penting Yaitu mengenai prosedur screening dan pendaftaran online Baik bagi pasien maupun bagi provider Peserta didik ataupun DPJP Dan yang kedua tentunya nanti kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Listrianto Mengenai rekam medis elektronik Jadi saat ini RSGM sudah tidak menerapkan lagi rekam medis manual Tetapi untuk para koas nantinya tentunya bekerja dalam dua hal Yaitu dengan beradaptasi dengan rekam medis elektronik Dan juga dengan lembar kerja Jadi tidak ada lagi peminjaman rekam medis di instalasi rekam medis Nanti Dr. Drian tentunya juga akan menjelaskan Bagaimana Bapak Ibu Pembimbing atau DPJP Di dalam mengakses rekam medis elektronik Kita sudah pernah juga menyelenggarakan dua kali di ruang komputer di FKG UGM Terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah memberikan fasilitas kepada kami Untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen pembimbing di FKG UGM Untuk membimbing peserta didik di RSGM Jadi kami mahunkan Bapak Ibu dan juga adik-adik peserta didik Baik koas maupun residen bisa menyimak Karena ini sangat penting di dalam implementasi peserta didik Ataupun pembimbingan yang akan berjalan di RSGM nanti Baik untuk menyingkat waktu mungkin saya cukupkan sampai disini Karena kita masih akan bertemu lagi Karena serial ini akan berlangsung selama lima kali pertemuan Dan nantupun kalau Bapak Ibu masuk ke klinik ini Masih akan melakukan adaptasi lagi Kami akan mencoba melakukan pembimbingan pada saat di klinik nanti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Para selanjutnya adalah penyampaian materi Yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Listrianto Hanendrio MPH Tentang prosedur pendaftaran online dan screening mandiri Untuk pasien dan operator Serta elektronik Rekam medis RSGM UGM Prosedur Kepada Dr. Listrianto kami tersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bisa didengar dengan baik Bisa dokter Sakit dokter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Peng izin direksi Kemudian Bapak dan Ibu Dosen fakultas kedokteran Dosen fakultas kedokteran Dosen fakultas kedokteran Terima kasih Dan hari-hari ini saya diberi tugas Sebelum pimpinan untuk Menyampaikan makhluk kepada Bapak dan Ibu sekalian Dan juga adik-adik mahasiswa Tentang Sistem informasi yang ada di RSGM Prosedur Maulih Karena itu saya mohon izin untuk Men-share Powerpoint saya Terima kasih Apakah sudah bisa tampak di layar Sudah dok Sudah ya oke Baik Bapak dan Ibu sekalian Saya kebetulan di RSGM Dilugasi di instalasi sistem informasi Bersama dengan tiga orang staff yang lain Yang sekarang Berusaha untuk mengembangkan Hal-hal berkait dengan manajemen di RSGM Yang memerlukan Apa namanya sistem informasi khususnya komputerasi Oleh karena itu pada pagi hari ini Saya akan menyampaikan materi atau paparan Terkait dengan Perkembangan sistem informasi Manajemen rumah sakit di RSGM UGM Prosedur Yang akan saya bicarakan adalah Nanti bagian pertama Itu tentang regulasi Sistem informasi manajemen rumah sakit Dan di sini perlu saya sampaikan Karena nanti tentunya adik-adik Dan teman-teman sejawat Beserta didik Masih akan mengadakan Manamanya tes Ya untuk bisa masuk sehingga Saya tidak akan langsung masuk ke Ke apa namanya Ke operasional teknis Bagaimana nanti kita akan memenangkan Tapi kita akan bicarakan dulu tentang Regulasi-regulasi atau yang Secara teori terkait dengan sistem informasi Supaya nanti ada Bahan untuk tesnya Kemudian setelah itu Yang kedua Saya akan menyampaikan Tentang latar belakang Mengapa kita perlu Melakukan sosialisasi Juga perlu untuk Apa namanya Akrab dengan sistem ini Berikutnya adalah mekanisme kerja Nah di sini kita akan mulai masuk Tentang teknis Ya bagaimana nanti Sistem pendaftaran Mulai dari screening online Dan seterusnya Kemudian bagaimana nanti Sistem pemesanan dental unit Ya nanti Di bagian tersebut Saya juga akan Tampilkan Sistem yang sudah kita lakukan Kemudian Yang terakhir nanti adalah Rencana dan update Di SEMRS Di RSGM kita Nanti Untuk SEM Akademik Itu kita sedang berusaha Untuk Namanya Mulai untuk membangun Kemudian nanti Tentunya perlu Perlu apa namanya Integrasi juga Dengan sistem SEMPRO SEMPRO yang sudah dibangun oleh Fakultas Dutupan Gigi Tapi Yang akan kita bangun Ini Yang Yang ada di RSGM dulu Ya integrasinya Nanti akan Kita Siapkan kemudian Dan Seperti yang sudah disampaikan Oleh dokter Yulita tadi Ini terkait dengan Rekam medik Elektronik Mohon Apa namanya Mungkin panitia Atau Moderator Nanti kalau ada Suara saya Atau tampilan saya Yang terlambat Atau mungkin Ada gangguan Mohon saya di Info Baik dokter Baik Sekarang kita Masuk ke bagian Pertama yaitu Tentang regulasi SEMRS Ini untuk Peserta didik Kita perlu Perhatikan Ini karena Nanti kebanyakan Bahan Postesnya nanti Dari sini ya Jadi Ini pocoran Supaya nanti bisa Postes langsung Masuk semua Ya Oke Yang pertama Tentang definisi SEMRS Ya ini Di dalam Paparan ini Saya hanya akan menampilkan Dari dua Peraturan Menteri Kesehatan saja Yaitu nomor 1171 tahun 2011 Dan nomor 82 tahun 2013 Ya jadi Ini Tentu yang 2011 tentang SEMRS Ya yang Nomor 2013 Tentang SEMRS Baik SEMRS Tepat dan akurat Dan merupakan Satu bagian dari Sistem informasi Kesehatan Jadi Sesungguhnya SEMRS itu Tidak Tidak Harus Terkomputerisasi Ya jadi Suatu sistem Yang itu Yang penting menjamin Bahwa di dalam Rumah Sakit itu Ada proses Manajemen Yang terintegrasi Jadi Dengan Cara manual pun Tidak ada masalah Yang penting Yang penting Ada Apa namanya Sistem yang itu Terintegrasi Mulai dari Pelayanan Hingga ke Manajemen Nah tapi Tentunya Disarankan Atau Diseyunggalkan Ini bisa dilakukan Dengan Komputerisasi Sistem komputerisasi Karena Itu akan sangat Membantu Nah ini adalah Merupakan bagian dari Sistem informasi kesehatan Sistem informasi kesehatan Ini yang Kesehatan umum Jadi Disitu adalah Perangkatan tanam Yang meliputi data Informasi Indikator Prosedur teknologi Perangkat Dan sumber daya manusia Yang saling berkaitan Dan dikelola secara terpadu Untuk warna ketindakan Atau keputusan yang berguna Dalam Pembangunan Pembangunan kesehatan Nah Sistem informasi kesehatan ini Berjalan-perjalan Mulai dari Provider paling bawah Sampai ke pusat Dalam hari ini Kementerian kesehatan Negara kita tentunya Memerlukan data Data itu Mulai data Sakitan Data Morbiditas Mortalitas Dan seterusnya Yang itu menjadi Indikator pokok-pokok kesehatan Itulah yang Ada di dalam Sistem informasi kesehatan Apakah ini Menyangkut tentang Komputerisasi atau tidak Tentunya tidak Jadi Sistem informasi kesehatan Adalah yang bersifat umum Kemudian Menjadi khusus Menjadi sistem informasi Manajemen rumah sakit Itu kalau rumah sakit Yang itu bisa nanti Dengan Komputerisasi Maupun Nah Disitu disebutkan Dalam peraturan Bahwa SIM RS Itu harus bisa Berinteroperabilitas Atau Sistem yang kita bangun Itu harus Sistem yang dibangun Itu harus bisa Men-supply data-data Atau harus bisa Datanya itu Cocok Ya untuk bisa Ditarik ke beberapa Sistem informasi Yang lain Nah disini Minimal yang Diamanatkan Itu adalah Harus masuk ke Sistem informasi Manajemen dan akuntansi Barang mili negara Atau SIMAK BMN Ya ini Dari Menteri Zana Sudah banyak Yang ada Apa namanya sistem Untuk mendukung Ini Yang terindeksi SIMAK BMN Masuk juga Aspak dan lain sebagainya Dimana rumah sakit itu Semua asetnya Itu harus tercatat Terdata Dan itu Apalagi untuk rumah sakit Pemerintah Seperti kita Di RSGMD Ini juga Termasuk dalam rumah sakit pemerintah Tentang Aset dalam rumah sakit ini Lapor Kemudian Pelaporan Dalam sistem Informasi rumah sakit Atau SIRS SIRS ini juga sistem Yang di Apa namanya Dibangun oleh Kementerian Kesehatan Untuk Mengetahui Termasuk dalam Yang di belakang Pelaporan-pelaporan Gata-gata pelaporan Yang perlu dilaporkan Yang itu Menjadi data nasional Nah SIRS juga Dibangun oleh Kementerian Kesehatan Nah kalau kita Membangun SIM RS Di rumah sakit kita Tentunya Harus juga bisa Dibangun oleh Data yang kita Ambil dari SIRS bisa kita ikut Kemudian Bisa juga IACBG Nah ini Case Case Groups ini Untuk kepentingan Dimana Sekarang Kalau kita menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional itu Salah satu Perhitungan Untuk Perhitungan Pembayaran Pembeli Pelayanan Kesehatan Adalah berdasarkan Dari Hipnotic Related Group Atau disini juga Sebagai Case Case Groups Kalau kita mempunyai Satu sistem informasi Yang baik di rumah sakit Maka Pengeluaran kita Bisa jelas Kemudian penggunaan Unit cost Alat badan Dan lain sebagainya Itu tersistem Di dalam sistem kita Maka itu akan sangat Memudahkan Untuk Memperhitungkan Inasisi Kemudian berikutnya Aplikasi lain Yang dikembangkan oleh pemerintah Pemerintah sekarang Sangat banyak Aplikasi Sistem yang mereka Kembangkan Salah satunya Ada sistem Atau sistem informasi Perujukan terpadu Dimana rumah sakit Rumah sakit itu Harus Pasien ini Kalau ada pasien Itu Rumah sakit Perujukan Pasien Itu Rumah sakit Di sekitarnya itu Tidak menerima atau tidak Itu sudah Bisa muncul di dalam Informasi dari Mana yang Available Mana yang tidak Mana ICO masih Ada Di mana ICO yang penuh Sehingga Masa sakit tidak kebindungan Apabila akan melakukan Itu salah satu contohnya Yang lain Seperti yang saya sampaikan tadi Ada asfag Kemudian Sistem informasi Manajemen Pasien keselainya Termasuk Ini Salah satunya Kalau kita Dalam proses Akreditasi Maka Rumah sakit itu Harus bisa benchmarking Atau Kita Membandingkan Kualitas kita Dengan kualitas rumah sakit yang lain Nah disini Tentunya Setiap rumah sakit Harus mempunyai sistem Yang itu bisa dilihat Ya Bisa Muku rumah sakit itu Bisa terukur Kemudian rumah sakit yang lainnya Bisa melihat Mukunya rumah sakit tersebut Sehingga Sehingga dia bisa melakukan Bespako Yang terakreditasi Paripurna itu Ternyata Seperti itu Dan kita baru Seperti ini Kita harus Apa namanya Melaju lagi Seperti itu Itu keperluannya Ada sistem informasi Yang bisa dibandingkan Dengan Sim Fasientes lainnya Nah berikutnya Kita akan bergerak pada Arsitektur Dari SimRS SimRS itu Tentunya Harus Apa namanya Dibangun Pertama Untuk front office Kemudian Kedua Untuk back office Dan Yang ketiga Untuk menjembatani Keduanya Untuk komunikasi Dan kolaborasi Jadi Dalam membangun Rumah sakit Kita perlu Betulnya Banyak sekali Yang harus Dikerjakan Dan diintegrasikan Jadi Bukan satu Perkerjaan yang Mudah Nah Apa itu Pelayanan utama Atau front office Yaitu Yang terkait dengan Pelayanan kita Terhadap pasien Jadi mulai dari Pasien datang Yang ini Disini ada Proses registrasi Pasiennya Proses pendaftaran Disini tentunya Ada sistem Yang bekerja disini Mulai dari Input data Pasien Sampai Sistem antrian Ya Itu masuk Di dalam Apa namanya Pintu Pintu rumah sakit Kemudian berikutnya Kita harus Juga Membuat sistem Mengintegrasikan Pelayanan Yang dilakukan Di dalam rumah sakit Terhadap pasien tersebut Mulai dia Masuk ke Pemeriksaan awal Oleh keperawatan Kemudian dia Masuk ke poli Kemudian apakah Dia perlu Masuk ke Apa namanya Rawat inap Admisi ya Kalau dia memang Memerlukan rawat inap Dan seterusnya Sampai kemudian dia Mengambil obat Di farmasi Dan kemudian Melakukan Pembayaran Atau mungkin Dia juga Pemeriksaan Penuhi Radiologi Atau Laboraturi Nah itu semua Sistemnya harus Di integrasikan Jadi untuk Membangun sistem Di front office Ini Rumit Dan perlu Saya sampaikan Juga di sini RSPM itu Dalam membangun Sistem ini Kita sudah Mulai sejak tahun 2018 2018 Dan hingga saat ini Juga belum Sempurna Jadi karena Apa namanya Begitu Rumitnya Proses pelayanan Dan yang harus kita akomodir Menjadi satu sistem Kemudian berikutnya Pelayanan back office Atau administrasi Nah data-data Dari yang kita dapatkan Di front office Ini tentunya nanti Akan sangat berguna Untuk proses Management Untuk proses Managerial Baik itu dilakukan Staf Apa namanya Pendukung Maupun oleh Gejaran Bimina Ya Masuk di dalamnya Inventory Yang tadi aset Kemudian Yang paling penting Di sini juga Sistem payroll Dan Keuangan Ya Jasa medis Kami mengharapkan Dengan Sistem ini Maka jasa medis Dokter itu Bisa lebih Tata dengan baik Ya Bagaimana kita Manage Alat dan Bahan yang harus Kita Apa namanya Belanjakan Perbulannya Atau mungkin Per tiga bulan Nah dengan adanya Sistem informasi Ini akan sangat membantu Alur Kas Maupun Alur barang Yang ada di RSGM Ya karena kita Sesungguhnya Sangat bisa Sangat mungkin Memisah-misahkan Alur keuangan Kedalam beberapa Post yang dikendaki oleh Managemen Jadi Back office ini Apa namanya Bukan suatu hal yang Mudah Karena Tetapi tentunya Tadi Bahan bakunya Kita dapatkan dari Front office Di back office Kita akan bisa menyusun Berbagai sistem Yang kita perlukan Kemudian yang harus Diperhatikan juga Adalah Arsitektur Infrastruktur Nah arsitektur Infrastruktur Infrastruktur ini Adalah Yang diperlukan Apabila Kita akan membangun Sebuah sistem informasi Rumah sakit Berbasis komputer Nah di RSGM Kita sudah mempunyai Server mandiri Server mandiri Yang terhubung Ke seluruh perangkat Keras Atau Komputer Yang ada di Namanya di RSGM Nah karena kita Saya juga Berkira Akan menggunakan Rekam medis Elektronik Maka Adalah Satu Bahwa Di setiap Unit pelayanan Kita itu Mempunyai Apa namanya Perangkat Untuk Mengikut data Dalam sistem Saat ini Perlu saya laporkan Juga Di Tempatan ini Bahwa Sampai sejauh ini Kemampuan RSGM Di setiap Dental unit Pada posisi Sebelum COVID Karena di COVID Ini desainnya Tentunya ruang pelayanan Akan berubah Tapi ini pada Desain kita sebelum COVID Untuk klinik pendidikan Baik itu POAS maupun Presiden Kita Baru bisa Menyediakan Satu PC Untuk Enam dental unit Ya memang itu Kita perjabatkan Nanti keperluan Rekam medis Elektronik Akan tetapi Ini tentunya Karena Rekam medis yang kita bangun Itu berbasis web Sehingga Harapannya Nanti kekurangan itu Pada saat Tentunya Kita penuhi Dengan bertahap Tergantung dengan Kemampuan Dengan finansial SDR Tapi Karena berbasis web Maka Sistem ini Bisa di Akses Menggunakan Gadget Yang lain Selama Selama koneksi internetnya Jadi Insya Allah Untuk Arsitektur Infrastruktur Ini kita juga sudah Siapkan Semaksimal Mungkin Kita Masuk dengan Apa Namanya Koneksi Jaringan internet Sudah kita Diakan Nah Berikutnya adalah Arsitektur Aplikasi Seperti tadi Di dalam Arsitektur Sistem itu Tentu ada Front Office Dan Back Office Di mana Keduanya itu Di Apa namanya Di Kolaborasikan Menggunakan Apa namanya UPU Yang ini harus Berkomunikasi antara dua UPU ini Dan juga Didukung oleh infrastruktur Nah Kuncinya Dengah ini DBMS Atau yang Sebagai database Management System Jadi data Yang kita Dari layanan Ini masuk ke DBMS kita Untuk kemudian Apa namanya Yang diolah Di dalam Baik Itu tadi Terkait dengan Permencast Tentang DPRS Yang tahun 2013 Apabila Kita Melihat Di dalam Permencast Mohon izin dokter Powerpointnya Pecah Oh iya Kurang jelas Yang Yang mana nih Powerpointnya Yang sekarang Yang sekarang Oke Ini Yang warutan Ini karena Memang koneksi Tapi Pergerakan Masih bergerak Ya dokter maya Kalau saya kira Masih bergerak dokter Kalau di gerakan Pergerakan Pergerakan Sekarang Kalau sekarang Gimana dokter maya Belum keluar dokter Belum keluar dokter Sudah sekarang sudah Sudah ya Jelas ya Jelas 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 ya Makasih Jadi Berdasarkan Permencast yang ini Nomor 111 Tahun 2011 Tentang PEERS ya Nah disini bahwa Disitu Ini harus Kompetensi tidak Tapi Dia adalah sistem data Yang itu harus kita Apa namanya Harus kita Sampaikan Mulai bersenjang Dari level terbawah Sampai ke atas Nah disini Terutama Terutama Itu terkait dengan Pelaporan ya Disebutkan Di Permencast ini Itu ada RL1 Jampai RL5 Ya RL1 Yang harus Dilaporkan Itu adalah data Data dasar rumah sakit Ya mulai dari identitas Status akreditasi Indikator Burlostoy Ya Occupancy rate Ya kalau kita mungkin Nanti dental unit Occupancy rate Kemudian Neck of stay Dan over interval Dan seterusnya Termasuk GDR Dan NDR Kalau ada net Death rate Atau gross death rate Dan masih juga Plate nya disitu Jadi segala Fasilitas yang ada Di rumah sakit ini Aset Itu harus Dilaporkan Kemudian RL2 Tentang data ketenagaan Baik itu Tenaga medis Maupun non medis Nah itu juga Harus Dilaporkan RL3 Tentang kegiatan Juga Di RL5 Ya Ini antara RL3 Dan RL5 Ada perbedaan item Saja Apa yang harus dimasukkan Dan RL4 Adalah data tentang Morbiditas dan Mortalitas Bisa per semester Bisa per kerimulan Nah data-data ini Sesungguhnya Kalaupun Tidak menggunakan Komputerisasi Ya Dulu sebelum Ada sistem komputerisasi Pun juga sama Jadi Menggunakan Ini ada formulir-formulir Seperti ini ya RL1 T2 RL4 RL5 Ya Banyak sekali Membutuhkan Membutuhkan Ketelitian dan Membutuhkan tenaga Dan memakan waktu Ya Oleh karena itu Yang dikembangkan Di RSGM Karena sebetulnya Variable Tentang SIM RS Itu banyak sekali Tapi Semua itu Tentunya Tulang Punggungnya Adalah di Perkamegi Ya Sebab itulah Maka di RSGM Kita itu Yang dibangun pertama Tentunya untuk Membutuhkan Ini adalah Rekamegi Rekamegi Elektronik Karena data-data itu semua Ya Seperti di pelaporan Yang itu tadi Itu 80% Adalah data Yang bisa diambil Dari Rekamegi Karena itu Apabila Rekamegi Kita menggunakan Rekamegi Elektronik Harapannya Menarik informasi Itu akan jauh lebih Mudah dibandingkan Dengan kita Harus rekam secara Manual Baik Jadi Bagian yang pertama Itu tadi Adalah Terkait dengan Regulasi Jadi Bahan-bahan untuk Saya terutama untuk Beserta didik Apabila akan Kembali Jadi Apa namanya Jangan khawatir Nanti materinya Masih juga akan kita share Ya Nanti akan saya Oke Sekarang ke Bagian 2 Tentang latar belakang Mengapa kita juga perlu Sudah Ini termasuk Apa namanya Saya diberi tugas Oleh Pimpinan Untuk Mensosialisasikan Apa namanya Sistem Yang akan Dikembangkan Seperti apa Ini karena Tentunya ini Bapak dan Ibu Dan adik-adik semua ya Karena RSGM itu Sesungguhnya mempunyai Dua Dua Apa namanya Dua aspek tugas Yaitu ada pelayanan Dan pendidikan Ya Kita semua juga tahu Itu ya Pelayanan ini pada saat Kita kemarin Covid Itu betul-betul Hampir dikatakan Tidak ada kegiatan Kita hanya diminta Untuk Pertama kita bisa buka Hanya emergency care Dan emergency care itu Apa namanya Itu pun Masyarakat juga masih takut Untuk bisa ke Ke pelayanan ini Di sisi yang lain RSGM juga mempunyai Tanggungan Untuk proses pendidikan Dimana Sampai sekarang Kita sudah menutup Proses pendidikan Itu sudah cukup Lama Ya tiga bulan Lebih ya Dimana Ini pasti nanti Akan Kalau kita tidak segera Juga membuka Pelayanan pendidikan Ya Walaupun pentingnya Semua kita menunggu Apa namanya Lampu hijau Dari Apakah itu PDG PDG Maupun ARS SPI Ya Nah Tapi Ini kita harus segera menyiapkan Kalau itu buka Maka dibuka Maka kita Karena apa Kalau kita tidak segera melakukannya Maka ini akan jadi Bum waktu Jadi belakang Nanti kita akan punya Tanggungan yang begitu banyak Dan ini sangat Sangat Menyusahkan Baik untuk RSGM Dan apalagi Beserta Karena itu Di lain sisi juga RSGM Pelayanan yang sangat terbatas Sekarang itu Sangat menyulitkan Kondisi Finansial Dari RSGM Jadi kita juga Sesungguhnya Perlu Berinovasi Memang Untuk bagaimana Supaya Roda Kehidupan RSGM ini Tetap bisa Berjalan dengan baik Oleh karena itu Kita perlu Mengembangkan Dia bukan mengembangkan Tapi melakukan sesuatu Ya Nah Karena ini Ujung-ujungnya semua Adalah mendatangkan Pasien Maka diperlukan Untuk Penapisan awal Atau Screening awal Maka jalan pasien Akan datang ke RSGM Sehingga Di satu sisi yang lain Kita juga Perlu menerapkan Adanya Physical distancing Apabila kita Buka tanpa penapisan awal Ya Otomatis kalau pasien Serta didi membawa pasien Pasien umum datang Maka Operasi physical distancing Akan Hancur di RSGM Oleh karena itu Tentunya kita tidak Menginginkan hal seperti itu Oleh karena itu Yang diinstruksikan Dari direksi Adalah melakukan Sistem pendaftaran daring Nah Sistem pendaftaran daring Online ini Tentunya kita Bisa Sudah sangat Familiar ya Di seluruh rumah sakit Di mana-mana juga Sudah menggunakan Apalagi rumah sakit Yang sudah well established Ya punya si tim informasi Dengan modul yang Independen ya Gimana itu Terintegrasi dengan CIM RS Dan full otomasi Atau computerized Seperti kalau Bapak dan Ibu Akan mendaftar di Rumah sakit mungkin Partirapi Atau mungkin Partirapi CIH Atau mungkin RSA Online Yang itu sudah full otomasi Nah Ini tentunya akan Yang kita harapkan Ya tapi Ya gimana ini Efeknya adalah Bisa memangkas Atria Penyamanan Dan visibilitas Untuk hasil Tetapi tentunya Karena latar belakang ini Tadi Jadi ini Membutuhkan Effort yang cukup besar Untuk membangun Sofisticated Seperti yang sebenarnya Masa yang lain Kita lebih fokus dulu Kepada Tujuan untuk Apa Screening awal Dan Menerapkan Physical Distancing Jadi kita atur Kedatangan pasien Ke RSGM Oleh karena itu Kita menggunakan Daring yang Sebagai Sistem Apa namanya Penapisan awal Gimana kita Belum membangun Sistem yang Sofisticated Tapi kita menggunakan Aplikasi Open Source Wapik yang bisa digunakan Secara publik Dan ini Belum terintegrasi Dengan Sistem RS Artinya tetap Menutupkan Apa namanya Proses administrasi Disini Dan kemudian Disitu tentunya Menutupkan SDM Belum full otomasi Ya kalau yang Di sistem yang Sofisticated Tentunya sudah Full otomasi Nah ini yang kita Utamakan Fungsi screening Dan Kurang kuota Kenapa kuota Karena jadi Nah bagaimana Mekanisme kerjanya Jadi Screening itu Akan kita lakukan Via Daring Via Daringnya itu Via website Via website Via website Gimana calon pasien Itu nanti Diharapkan Akan mengakses Dulu ke Website kita Kemudian Dia akan mengklip Sebagai pasien Lama Kalau mungkin koas Atau residen Membawa pasien Yang sudah pernah Ke sini Atau pasien baru Kemudian keduanya Sama-sama mengisi Form Screening online Ya keduanya Sama di dalam Apa namanya Di tautan tersebut Ya ini Apa namanya Item-item yang harus Mereka isi Ya kalau Perbedaannya kalau Di pasien lama Tentunya sudah Nomor Rekam medis Diisikan Dan di sini Ada nomor Kontak Untuk pasien Dan operator Yang akan Ini untuk peserta didik Ya operator dan pasien Kita minta nomor Kontaknya Supaya apa Supaya nanti kita Bisa Informasikan Hasil screeningnya Ya Apabila ditolak Maka kita akan Konfirmasikan Ya Makanya di sini Memerlukan petugas Min Apabila diterima pun Juga kita akan Konfirmasikan Ya Apabila dia pasien lama Tentunya kita akan Projek dengan Nomor RM-nya Dan kemudian Disiapkan Dan kemudian Ini akan Dikonfirmasi Apakah bisa diterima Atau Dolak Ya Nah Nanti Setelah Pasien ini Mendapatkan Clearance Berdasarkan Screening Dari awal ini tadi Baru Baru Maaf Ini juga perlu informasi berikutnya Adalah Bahwa input formnya itu Kalau dilakukan Sampai Pukul 15 Pada hari ini Maka konfirmasi Apa Bisa diterima Atau tidaknya Akan dilakukan di hari yang sama Tapi Input Kedalam Sistem ini Ke website kita Lebih dari Pukul 15 Maka Konfirmasinya Akan kita lakukan Pada hari berikutnya Nah Nanti Setelah Pasien Sudah Mendapatkan Konfirmasi Maka Baru Operator Itu Bisa melakukan Apa namanya Pemesanan Dental unit Oke Sebelum Kita sampai ke sana Saya akan tunjukkan dulu Pada Bapak dan Ibu sekalian Jadi ini adalah Rekam Medis Eh sorry Rekam Medis Ini adalah website RSGM kita Di alamat rsgm.ugm.ac.id Nah Apabila kita Eh Menurut saya Dokter Maya ini bisa Disaksikan Iya Bisa Dokter Oke Di Beranda dari Website kita ini Akan banyak sekali Informasi tentang RSGM Termasuk ini Berita sosialisasi Banduan Tata Laksana Yang kemarin Hari Hari Senin Yang kita lakukan Ini tautannya Sudah ada rekamannya Buat Peserta didik Yang ingin Mengulang materi Yang kemarin Sudah bisa diakses Kemudian Nah Disini ada Pendaptaran online Pasien lama Dan pendaptaran online Pasien baru Ini adalah Untuk peserta didik Tentunya tidak Melalui yang ini Karena yang ini kita pakai Untuk pelayanan Pasien umum Nah Untuk peserta didik Nanti kita Layanan Ya Klik di layanan Kemudian cari pendidikan Nah Nanti di Apa namanya Di Ambilan Pendidikan ini Akan ada Pendaptaran online Pasien baru Maupun pasien lama Ya Apabila kita akan Apa sih Sebetulnya isinya Di dalam Sepertinya kita Seperti yang saya sampaikan Sebelumnya Ini menggunakan Google Form Jadi Aplikasi Open source saja Nah Ini kita perlukan Untuk kalau pasien baru Maka Disini ada nama operator Dan nomor kontak operator Ya Jadi nanti Konfirmasi Yang Disampaikan oleh Petugas admin Dari RSGM Itu akan disampaikan kepada pasien Dan Pada operator Ya Ini hal-hal yang perlu Di Yang di bawah ini Nomor kontak WA dan SMS Dari pasien Kemudian ke belakang Nanti isinya adalah Form screening COVID Nah tentunya ini Kami mengharapkan Yang mengisi Pasien Ya Jadi pasien nanti diberi nomor Tentunya Melalui nomor kontak Dan nama dari Teman-teman Dan adik-adik Serta didik Nanti mereka yang harus Mengisikannya ke sini Karena ini terkait dengan Apa yang Mereka Ya Screening 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 awal COVID Begitu juga Di Apa pasien lama Ya kalau pasien lama Perbedaannya disini ada Perjalanan untuk nomor Rekam medis Supaya nanti Dari tim Rekam medis RSGM Bisa mengakses Atau mencari Rekam medis itu Di Yang manual Yang lama Isinya sama Dan nanti ke belakang Screening COVID Ya Nah nanti Seperti tadi yang Sudah saya sampaikan Itu Karena kita masih Semi manual Jadi Perugas admin dari RSGM Akan merekap Ya Pendaftaran pasien pada waktu itu Dan kemudian Berikan konfirmasi Nah Setelah di Konfirmasi Nah ini Oke bisa datang Atau pasien ini Layak Untuk diperima di RSGM Maka kemudian Calon operator Ini H-1 H-1 Rencana pemberantangan Pasien Akan masuk ke Sising order Dental unit kita Ya Kalau DTKOAS Kemarin Menggunakan Juga menggunakan Apa-apanya Google Google Calendar Ya Nah ini kita Sudah kita kembangkan Kita membuat sistem order Untuk Dental unit Yang kemudian Nanti Kalau Bisa dapat Bisa tidak dapat Ya tentunya Nah ini Apa namanya Ya nanti saya akan Tunjukkan sistemnya Seperti apa setelah ini ya Kalau Dia tidak dapat Maka Dia harus Order lagi Untuk hari berikutnya Ya Dia akan kembali lagi ke Awal Tapi kalau Dapat Ya bisa mendapatkan SGM Maka Datangkan pasien Ya ke RSGM Untuk screening luring Nah tadi kan sudah ada screening dari Nah kemudian Didatangkan ke RSGM Untuk screening Luring Atau langsung Nah dalam screening luring ini Masih ada kemungkinan lagi Masih tersebut apakah akan lolos Atau tidak lolos Kalau tidak lolos Maka tentunya Pasien Tidak bisa kita Terima pelayanan Di RSGM Dan bila lolos Maka Mahaswa Atau operator Itu akan konfirmasi Kepada PJ ruang dental unit Yang akan digunakan Ya Nanti setelah Dikonfirmasi Baru Bisa melakukan Perawatan Ya Melakukan perawatan Di dental unit Yang sesuai dengan ordernya Oke Akan saya tunjukkan Pemesanan Ini dia Di Terima kasih. 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 pasien ya kemudian nanti pada saat akan melakukan perawatan di apa namanya di di dental unit maka harus ada ACC dari penanggung jawab ruang ini seumpamanya ini adalah kita pakai namanya Mas Musimi atau Mas Jimmy Nah Mas Jimmy di sini atau Mas Musimin dia tidak punya menunya yang ada di dia adalah daftar pemesan nanti dia akan melihat di sini daftar pemesan hari ini yang pesan siapa aja nah tadi Ani ya Ani tadi pesan sampai yang terakhir ini tanggal 9 untuk praktek tanggal 9 Juli 68-11 Mas Jimmy ini nanti jadi begitu Anda datang ya Pak Pak Musimin ini saya masuk berarti dia akan verifikasi atau begitu juga kalau Anda tidak jadi tidak jadi datang menghubungi Mas Jimmy untuk pembelajaran Mas Jimmy atau ada ini nanti juga kesempatannya dari bagian pendidikan karena ini kita juga memaksimalkan tentunya kita bisa sistem ini untuk memaksimalkan fungsi dental unit penggunaannya jadi kalau seumpamanya dari jam 8 sampai jam 10-11 ternyata pemesan ini belum bisa mendatangkan pasien sampai jam 10 maka adalah diberi kewenangan kepada Mas Musimin untuk membatalkannya sehingga kursi ini bisa available lagi dan ini bisa dimuncul lagi untuk ditawarkan kepada yang siapa tahu ada yang bisa membawa pasien itu mungkin apa namanya yang kami pikirkan seperti itu baik saya akan ke kita menuju ke baik saya lanjutkan di powerpointnya ya jadi ini tadi mekanisme pengesanan dental unit sudah saya presentasikan dan yang kemarin eh yang terakhir adalah rencana dan update sim RS kita dan rencana akan kita kembangkan adalah sim akademik ya Nah sim akademik disini adalah bahwa mahasiswa yang akan masuk ke RSGM itu dia harus masuk dulu ke portal akademik milik RSGM ya portal akademik dalam milik RSGM ini akan menyatakan peserta didik untuk mengupload syarat-syarat dokumen maupun lainnya atau kaedit dan versipi dan lain sebagainya untuk di verifikasi oleh petugas admin dari akademik RSGM ya nah nanti apabila sudah komplit kesehatan semua memang bisa diterima masuk ke dalam RSGM atau bisa pula ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga ini harus kita reject atau mungkin ada nilai panung yang kurang atau mungkin ada syarat yang belum kita terima nah kalau kita reject maka ini kita akan konfirmasikan pada mahasiswa untuk kemudian melakukan pengulangan registrasi jangan kalau di accept maka RSGM akan memberikan akun ya akun ini nanti buat apa saja ini akun untuk termasuk order dental unit termasuk nanti akun untuk RK medis elektronik ya pada mahasiswa PT TGS maupun juga akun untuk format kerja untuk mahasiswa kemanitraan ya dan disini kami juga mengharapkan karena memang RSGM punya kelemahan masih punya kita masih punya kelemahan data tentang apa namanya chapter peserta judul yang ada di RSGM ini yang begitu banyak ya dan kapan masuknya kapan keluarnya dan lain sebagainya maka kami menganggap penting adanya portal akademik di RSGM ini nantinya tentunya portal ini yang selain untuk memberi akun nanti juga akan berhubungan dengan sistem informasi lain yang akan kita kembangkan termasuk alat bahan dan lain sebagainya ya termasuk juga nanti kalau mempunyai penilaian ya ada sistem penilaian apakah itu dari penilaian dari RSGM atau mungkin bisa didabung juga dengan simpro dari FKT ya nah tentunya ini pengembangannya kita sambil berjalan oke baik itu adalah yang bisa saya sampaikan berkait dengan apa namanya perkembangan sistem informasi yang ada di RSGM tapi sesuai dengan ramahan dari Ibu Direktur tadi maka ini akan saya sampaikan juga sehingga walaupun dari pihak menopo di beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan di ada training untuk DPJP dan juga dokter yang beraktifitas di RSGM terkait dengan rekam medis elektronik maka ini izinkan saya menyampaikan satu lagi materi dalam bentuk video rekaman tentang bagaimana kita akan mengoperasikan rekam medis elektronik oh sebentar ini sudah harus harus sharingnya dengan audio selamat pagi siang sore atau malam pada tempat ini saya akan mempersentasikan atau mem simulasikan mengenai sistem informasi mengenai rumah sakit yang berawal dari rekam medis elektronik yang akan kita implementasikan di rumah sakit gigi dan mulut proses UGM proses domo ya tampilannya kurang lebih akan seperti ini jadi nanti rekam medis elektroniknya akan kita gunakan sebelum kita teragreditasi nah dia memberi pelayanan asuhan atau memberi perawatan di RSGM apakah dia nanti perawat kemudian dokter gigi atau dokter umum atau mungkin mahasiswa BPDGS atau resimen juga mahasiswa koaks akan mempunyai username dan password nah username yang berada password yang unik untuk masing-masing orang ini akan karena namanya sesuai masing-masing yang didantarkan ke admin dari RSGM contoh ini saya dan mempunyai password ini sekarang saya akan menggunakan password ini nah disini yang muncul adalah hanya pemeriksaan dimana pemeriksaan ini adalah ada pemeriksaan perawati namun dokter gigi nah karena saya dokter gigi dokter gigi ini nama saya list kemudian saya berperan saya sudah berada di dokter gigi makanya saya sudah berada di dokter gigi dan disini adalah yang nanti adalah muncul list seharusnya muncul list dari pasien yang mendaftar pada saat saya sedang jaga atau login ya kemudian apabila akan mengganti profile maka akan saya klik di sebelah kanan kemudian my profile dan ini apabila kita akan mengganti password baru password pertama dengan password baru kemudian nanti di save chain oke atau kemudian kita juga akan masukkan foto profile juga bisa disini dengan upload baik karena disini saya akan mensimulasikan maka saya akan keluar dan lagi untuk kemudian saya akan masuk lagi sebagai admin karena disini saya akan mensimulasikan bagaimana pasien mulai mendaftar sampai nanti pasien selesai jadi proses yang ada di sim ini akan terdiri dari mulai dari mendaftaran sampai dengan billing oke saya akan masuk sebagai admin ya apabila kita bisa melihat di menu di sebelah kiri tadi karena saya login sebagai dokter maka hanya ada satu toggle yang keluar yaitu pemeriksaan sementara sekarang saya login sebagai admin dan disini kita bisa lihat segala proses yang ada di sistem informasi apa namanya rumah sakit ini jadi mulai dari pendaftaran kemudian pemeriksaan awal kemudian pemeriksaan dan farmasi healing medis ya nah nanti di dalam alur pemeriksaan pasien di RACM itu setelah dia melakukan pendaftaran maka apabila ini pasien baru dia akan masuk ke pemeriksaan awal oke sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana pasien mendaftar ya di pendaftaran yang muncul adalah kurang lebih seperti ini di petugas pendaftaran kemudian apabila ada pasien baru maka kita akan klik registrasi pasien baru akan tapi kalau pasien lama maka kita bisa masukkan data pasien disini apakah nomor KTP, NIK, RM, atau nama pasien kalau nama pasien tidak terlalu lengkap saja mungkin nama depannya saja supaya bisa keluar beberapa alternatif pilihan dan tanggal akhirnya dengan format hari, bulan, dan tahun oke nah kemudian nanti kita akan klik cari apabila kita akan mencari pasien lama tapi ada juga pasien yang lama yang sudah ter apa namanya terampil disini oke kita asumsikan pasien baru pasien baru maka pasien akan mendaftarkan nanti kita simulasi saja tempat kami ya kemudian tempat lahir kita di bukan tanggal lahir kita taruh 29 Desember tahun 2000 mungkin ya alamat di Jalan Oke Umur 1 Nah ini disini kita Kalau dia memang di Jogja Sudah ada masuk di dalam Etabiesnya Seumpama kita dari Kelurahan atau Jamatan Wiroberajan Oke ya Wiroberajan Kemudian bode pos boleh diisi boleh tidak Kemudian nomor HP Kita isi dulu Alergi apabila Ada atau tidak ada Kalau tidak ada, kalau ada disini Pasien bisa menuliskan seumpama dia Alergi Kelurangan darah seumpama B Agama Islam Dan seterusnya bebas memilih Tingkat S1 Pekerjaan taruhlah PNS Dan jaminan Jadi ada Untuk pasien bendaftar mereka harus Yang ditanggar dengan Asterik semerah ini harus diisi Sedangkan yang tidak Tidak perlu diisi Nah apabila umum maka nomor jaminan Tidak perlu diisi Nah kemudian kita Pasien kemudian akan klik simpan Setelah klik simpan Pasien kemudian akan diarahkan Ke form admisi Nah admisi ini Apabila pasien datang Atas kawan sendiri Kemudian dia Apa namanya Ingin Mendaftarkan Apakah ke klinik Umum Atau ke klinik spesialistik Atau ke klinik Presiden Atau ke klinik Koas Maka tempatnya ada disini Nah disini datang Tentunya rawat jalan Nah Klinik disini ada Klinik uji umum Spesialistik 1 2 Integrasi Di anak Jadi Spesialistik 1 adalah Untuk residen Kemudian spesialistik 2 adalah Untuk Klinik dokter Kiki spesialis Yang dulu alam anda Klinik integrasi 2 Adalah untuk Koas Yang di lantai 2 Klinik integrasi 4 Adalah koas Yang di lantai 4 Klinik bedan mulut Adalah klinik Di lantai 3 Klinik gigi anak Adalah di kompleks KDA Oke Barulah ini saya Pasiennya Mendaftar di klinik gigi umum Ya Bisa dengan Apabila sudah mempunyai dokter Pilihan Bisa pilih disini Database Nanda akan disesuaikan Dengan jadwal dokter Bila tidak Tidak ada pilihan Nah disini ada pilihan Untuk mencetak General consent General consent Ini adalah Formulir awal Yang harus disepakati Atau ditandatangani Oleh pasien Terkait dengan Apa yang akan Dia alami Di dalam rumah sakit General consent Nanti bisa muncul Di pendaftaran ini Atau nanti bisa juga Muncul di Pemeriksaan awal Sehingga ada Dua alamat Kemungkinan Yang nanti Kita pastikan Apabila sudah Ini running Dengan baik Nah ini dengan Sesungguhnya Oke ini kita klik Simpan Pasien atas Nama Covid Corona ini Tadi Mendaftar ke Klinik gigi umum Sudah kita Apa namanya Masuk Ke Tetapis Nah kemudian Seperti yang saya Sampaikan tadi Setelah pasien Mendaftar Maka dia akan Masuk ke Pemeriksaan awal Pasien baru itu Masuk ke Pemeriksaan awal Yang akan dilakukan Pemeriksaan oleh Apa namanya Oleh Perawat Ya dalam hal ini Ini kalau disini ada Nomor antrian dan panjil Ini nanti sistem Antrian online kita Jadi Nanti sudah ada Kita tinggal Pantian Oke Kita akan ke Alur sesuai alur Dia akan Masuk ke Pemeriksaan awal Nah ini yang tampil Di pemeriksaan awal Apa namanya Layar di Pemeriksaan awal Yaitu di tempatnya Perawat umum Ya jadi sesuai dengan Akreditasi Kebutuhan akreditasi Bahwa pasien Sebelum masuk ke Pemeriksaan medis Oleh dokter Atau dokter gigi Itu harus ada Pemeriksaan awal dulu Yang dilakukan oleh Pemeriksaan awal Pemeriksaannya adalah Perawat Nah disini Yang bisa dilakukan Adalah tambah Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Apa saja yang Mesti diisikan Oleh Apa namanya Perawat Nah di Station General Assessment ini Dia ada alergi Yang tadi sudah diambil Ditarik informasi Dari Daftaran Vaksin COVID-19 Ini Apa namanya Ada alergi Penicillin Oke dikonsek lagi Apabila tadi Tidak diisi Maka alergi ini Akan tetap Berwarna Biru Tapi kalau sudah Terisi Maka berwarna Merah Kemudian untuk Assessment awal Keperawatan Nah ini Yang harus diisi Jadi Golongan darah Tadi sudah Tarik dari Informasi Di pendaftaran Kemudian Ini ada Di wall Di wall Kita coba saja Kita isi 120 80 Ini seharusnya Kompetensi dari Perawat untuk Mengisinya Cuma kita Simulasi saja Ya Nah di 20 Permahapasan 20 Berat badan Mungkin Taruh 78 Di badan 170 Kemudian Subuh Kita taruh Normal 36 Wah Terimukan Ya Status fungsional Mandiri Kemudian Ini Apa simulasi Ya Yang kita lakukan Kemudian Ekremitas atas Bawah Tidak ada kelainan Assessment psikosikosikritual Agamanya Islam Status psikologis Di wall Tenang Dan senang Pasien Saat diperiksa Apa namanya Apakah Cemas Dan sebagainya Tapi tenang Dan senang Kemudian Pekerjaan Sesuai yang dimasukkan Pegawai negeri sipil Pegawai Pejamin perawat Dia pribadi Tidak ada Sudah dewasa Skala nyeri Di sini Skala nyeri Taruhlah Nyerinya 6 Skalanya Nah dia Mayan sakit Yang dipervokasi oleh Cahaya Dan seterusnya Little that way Kemudian Ada assessment Assessment risiko jatuh Dengan modified Determin protes Ini Defaultnya Diisi tidak semua Ini Apa namanya Penilaian dari perawat Sehingga dia tidak berisiko Untuk jatuh Kemudian Assessment nutrisional Juga Ini sudah ada Default pengisian Yang tidak Sehingga tidak berisiko Kalau ini diganti Maka Akan berubah Apa namanya Statusnya Begitu juga Ini tadi Kalau dia Terubah Maka akan berganti Kalau ini ya Semua garis go tinggi Tapi Default tidak Nah isikan saja Tidak Kemudian Kebutuhan edukasi Taruhlah Sudah Tentang Perawatan Sudah dijelaskan Cuci tangan Sudah Edukasi batuk Sudah Nah Perawatan Ya ini Kita simulasi saja Semuanya Dia mengalami Nyeri akut Kemudian Rencana perawatannya Adalah kontrol Nyeri oleh Perawat Dan Nah Perawat disini Untuk mengganti Tangan Bahwa dia Sudah melakukan Pemeriksaan Adalah Memasukkan Password Sesuai dengan Password Dia Yang sedang Bertugas Taruhlah Ini Oke Kita Taruh Ya Admin Perawatnya Tapi Nanti Kita simpan Ya ini Dia minta Kita review lagi Perawat Diminta Untuk review lagi Jika belum yakin Ubah data Dan klip Tapi kalau sudah Maka Kita Selesai saja Oke Nah Dengan ini Maka Covid-corona Sudah selesai Di pemeriksaan awal Dia setelah Cari pemeriksaan awal Ke perawat Maka dia akan Pindah ke Pemeriksaan Gigi Nah inilah yang Akan muncul Seperti saya tadi Sebagai dokter gigi Login di dokter Maka hanya akan muncul Pemeriksaan gigi Itu juga di Apa namanya Di Di Apa namanya Di Posisi-posisi yang lain Nah Untuk dokter gigi Kemudian Untuk Perawat Yang membantu Kemudian Presiden Nah itu Akan melihat Tampilannya seperti ini Ini adalah Pasien-pasien yang Mendaftar Oke Sekarang kita Ke pasien kita Tadi saja Sumpah mali Oh Covid-corona ini Sudah tampil Kita akan Mendaftar Ini Keumum Tidak ada janjian Kita akan Coba Oh Mohon maaf Sebelumnya Mungkin saya perlu Ulang lagi Di sini Kalau kita mau Covid-corona Maka sebelum Kalau kita ada di Klinik Umum Antara upu Dan spesialistik Yang sekarang sudah ada Sistem antriani Kita bisa panggil dulu Ini kita klik Panggil Maka Mesin akan Otomatis memanggil Oke Setelah itu Kita akan Tambah Pemirsaan Nah Di sini adalah Ini rekam medis Yang akan diisi oleh Operator Ya Pasien betul Covid-corona Dicek Tanggal lahir Tepat lahir Buat alamat ini Sama seperti Di Assessmentnya Perawat tadi Semua tampil juga Di sini Assessment awal juga Tampil Alergi tampil Kita bisa Procek lagi Kita sudah benar Kita lewat Di sini Assessment awal Tab berikutnya Di sini Pertama pada Tab Riwayat Assessment awal Assessment medis Order Silinterpasiasi Dan Resuming Nah ini Apa yang akan Kita klik Itu sebaiknya Berurutan Dari alergi Kita cek Setelah alergi Kalau memang ada merah Kita boleh Procek lagi Kalau biru Kita juga Procek lagi Kemudian ini Assessment awal Berikutnya Yang kita lihat Assessment awal Ini ada assessment awal Keperawatan Dan assessment awal medis Assessment awal Keperawatan Adalah yang sudah Dilakukan oleh Perawat Tadi Nah Tapi Yang akan Dilakukan oleh Medis Tentunya Assessment awalnya Tidak keperawatan Lagi Tapi langsung Ke medis Tapi Kalau kita Tidak bisa Melakukan itu Langsung Kalau kita Langsung Assessment awal Medis Maka dia Akan Muncul disini Peringatan Bahwa DPJP Di form Assessment awal Keperawatan Masih kosong Silahkan Anda Isi terlebih Darulu Nah Ini artinya Apa Setiap Dokter Dokter gigi Residen Sebelum Masuk ke Assessment awal Medis Kita Menurut Persyaratan Atau peraturan Diharuskan Mereview Kembali Apa yang Sudah Dilakukan oleh Perawat Dalam Assessment awal Keperawatan Nah Ini yang Sudah Diisi Tadi Kita Harus Membuka Dan kita Diharapkan Untuk Mengecek Satu persatu Lalu Kemudian Disini Ada Dokter Nanggungjawab Masih Atau DPCP Ini tadi Perawat Yang melakukan Sudah Tertulis Disini Tadi Admin Disini Berarti Oke Kalau ini Saya Dokter Maka Saya Cari Nama Saya Ini Karena Kami Masih Menggunakan Apa Namanya Basword Yang Bersifat General Jadi Semua Masih Sama Ini Oke Begitu Ini Sudah Tampil Nama Saya Artinya Saya Dianggap Sudah Membaca Keseluruhan Assessment Awal Keperawatan Maka Saya Update Setelah Update Maka Kita Masuk Ke Tugas Dokter Atau Operator Medis Untuk Masuk Ke Awal Medis Nah Disini Maka Akan Muncul Apa Yang Harus Kita Isi Ini Adalah Assessment Awal Medis Awal Medis Sebelum Nanti Ke Kurungan Utama Atau Auto Anamnesa Kalau Dia Orang Dewasa Dan Dia Bisa Kita Ajak Anamnesis Bisa Kita Ambil Langsung Dari Pasien Maka Ini Auto Anamnesa Dan Kurungan Utamanya Sakit Bidi Kanan Bawah Sakit Berdinyut Ada Gigi Kanan Bawah Pengadaan Sakit Ini Ini Masih Sakit Bila Tersentuh Kanan Sama Gigi Nah Kemudian Riwayat Apakah Dia Pernah Riwayat Sehatan Gigi Apabila Ada Kalau Tidak Ada Ini Riwayat Penyakit Saat Ini Konsumsi Ini Deportnya Masih Tidak Ada Alergi Ambil Dari Awal Tadi Karena Alergi Manisli Dia Tertulis Di Sini Kemudian Riwayat Tawat Inap Operasi Berdan Dan Tidak Tidak Ada Kemudian Untuk Review Of Body System Atau Meninjauan Sistem Tubuh Endocrine Homopoetik Musculoskeletal Respirasi Dan Lain Sebagainya Itu Bila Kita Memang Tidak Ada Kelainan Langsung Saja Klik Tidak Ada Kelainan Kemudian Pemersiaan Extraoral Mulai Dari Fasial Kelenjar Deroid Dan Seterusnya Pembeli TMJ Tidak Ada Kelainan Maka Kita Tidak Ada Bila Akan Tinggal Dipulis Saja Dipulis Dipulis Tapi Kalau Tidak Ada Kelainan Kemudian Pemikian Pemeriksaan Intraoral Pemeriksaan Intraoral Sesuai Pertah Apa Namanya Rungga Mulut Dan Lingua Maka Ini Juga Kalau Tidak Kelainan Kemudian Disini Odontogram Untuk Pemeriksaan Awal Medis Ada Beberapa Tombol Disini Untuk Disidui Dan Permanen Apabila Missing Maupun Belum Erupsi Kalau Ini Pasien Karena Pasien Dewasa 20 Tahun Mungkinan All Disidui Missing Kalau All Disidui Missing Maka Kita Klik Saja Ini Oh Sorry Yang Plus All Disidui Missing All Disidui Missing Maka Akan Muncul Nambang X Apabila Tadi Ternyata Salah Maka Kita Bisa Hapus All Disidui Missing Maka Dia Akan Berubah Menjadi Kosong Lagi Oke Karena Ini Dewasa Nah Maling Tidak Kalau Dewasa All Disidui Missing Maka Poin Jumlah Yang Harus Dilakukan Operator Adalah Untuk Mengisi Odontogram Selain Ya Minimal Apabila Tidak Tapi Dihar Diharapkan Bisa Diharapkan 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 Nah Pada kondisi Ini Pemeriksaan Awal Medis Sesungguhnya Kita harus Pemeriksa Semua Dan Ini Hanya Memberikan Status Gigi Apa Saja Yang Ada Kelainan Jadi Seumpama Kita Di Satu Lima Ada Karies Dentin Atau Karies M Pada Assessment Awal Medis Ini Kita Hanya Bisa Mengklik Kanan Tidak Bisa Mengklik Kiri Kita Hanya Bisa Mengklik Kanan Kita Klik Kanan Maka Akan Muncul Elemen Satu Lima Status Giginya Apa Status Giginya Disini Adalah Tentunya Oke Tadi Tarulah Dia Karies Maka Kita Tulis Karies Karena Sistem Belum Bisa Membedakan Apakah Giginya Anterior Atau Posterior Berdasarkan Gambar Odontogram Maka Kita Masih Harus Memilih Karena N15 Maka Karies Posterior Kemudian Kita Simpan Disini Akan Muncul Gambar Karies Oke Ada Apel Lagi Oh Ada Lagi Di 21 Juga Karies Oke Kita Karies Anterior Simpan Kemudian Oh Di 36 Ini Sudah Radix Kita Klik Kanan Lagi 36 Kita Cari Sisa Lagi Lakar Lagi Ya Gigi tinggal Lakar Gigi tinggal Lakar Posterior Kita simpan Baik Nah Ini semua Kita sudah Tersimpan Disini Maka Artinya Pemeriksaan Awal Medis Pemeriksaan Awal Medis Itu sudah Selesai Kita Lakukan Jadi Mulai Dari Tadi Objektif Kemudian Objektif Sampai Ke Elemen Gigi Sudah Kita Isi Maka Kita Klik Update Nah Apa Yang Kita Isikan Di Assessment Awal Medis Ini Tadi Sudah Masuk Keringkasan Nah Ini Yang Muncul Adalah Ringkasan Oleh Karena Itu Kita Sesudah Sesudah Awal Medis Kita Akan Assessment Medis Kita Klik Assessment Medis Akan Muncul Odontogram Yang Terakhir Tadi Nah Disini Di Assessment Medis Ini Yang Kita Lakukan Adalah Kita Akan Meng Ases Fokus Pada Element Yang Akan Kita Kerjakan Taruh Kita Akan Mengerjakan Oke Ini Tadi Ada Karies Di 15 21 Dan 36 Kita Akan Mengerjakan Yang 21 Dulu 21 Ini Kalau Tadi Di Assessment Awal Medis Hanya Bisa Dina Klik Kanan Maka Disini Kita Bisa Klik Klik Kiri Kita Klik Kiri Nah Maka Akan Berdenyut Kanan Bawah Ya Berdenyut Kanan Bawah Ya Sudah Apa Namanya Itu Tadi Simulasi Saya Kebetulan Lupa Tapi Kita Langsung Disini Saja Supaya Tidak Terlalu Panjang 21 Subjektif Terdapat Kavitas Besar Pada Sisi Proximal Kedalaman Retin Pembesaran Objektif Oh Mohon maaf Mohon maaf Ini Pemeriksaan Objektif Ya Pemeriksaan Subjektif Adalah Rasa Sakit Kecinyut Teruk Dan Tajam Bila Kemasukan Makanan Tajam Bila Kemasukan Makanan Ternyata Kita Sondasi Positif Kita Perkusi Tidak Negatif Kemudian Palpasi Negatif Vitalitas Positif Tarulah Diagnosisnya Disini Kita Oke Purpi Dis Irreversible Nah Di dalam Sini Ada ICD-10 Tapi Bapak dan Ibu ICD-10 Ini Tidak Perlu Kita Isyo Apabila Kita Masih Apa Namanya Belum Hafal Atau Tidak Apa Namanya Tidak Yakin Angkanya Ini Nanti Akan Gode Akan Diboding Oleh Petugas Kamedis Dari Tidak Diagnosis Yang Kita Masukkan Renjana Perawatan Kita Tulis Disini Mungkin Pertama Kita Perlu Digitalisasi Pulpa Kemudian Perlu Akan Dilakukan Perawatan Indudunti Kemudian Diakhiri Dengan Penumpatan Nah Kemudian Apa Tindakan Yang Kita Lakukan Langsung Digitalisasi Pulpa Digitalisasi Pulpa Disini Ada Beberapa Harga Ini Mapping Kita Untuk Umum Komponen Harga Digitalisasi Pulpa Masuk Ada Di KGA Masuk Di Konser Masuk Di BM Kita Pilih Salah Satu Saja Karena Harga Sudah Muncul Disini Harganya Sama Untuk Kegi Umum Nah Kemudian Status Gigi Nah Setelah Setelah Kita Lakukan Devitalisasi Pulpa Ini Status Gigi Apakah Berubah Atau Tidak Kalau Kita Masih Tumpatan Sementara Tentunya Status Gigi Tetap Karies Tapi Kalau Ini Seupama Perawatan Adalah Tumpatan Maka Status Gigi Ini Harus Kita Rubah Harus Kita Ubah Menjadi Menjadi Kalau Sudah Ditumpat Menjadi Tumpatan Tumpatan Posterior Sewarna Gigi Atau Anterior Sewarna Gigi Karena Ini Tadi Belum Kita Lakukan Terus Kita Devitalisasi Maka Masih Karies Anterior Kemudian Ini Kita Update Ini Kalau Kita Melakukan Tindakan Apabila Tumpatan Maka Disini Akan Berubah Menjadi Gambar Tumpatan Kemudian Apabila Kita Perlu Memberikan Obat Disini Ada Perisar Rongga Mulut Lainnya Apabila Mungkin Ada Yang Kita Lakukan Disitu Ada Gigi Vitis Atau Mungkin Ada Stomatitis Ada Yang Lain Itu Bisa Kita Taruh Disini Kemudian Tidakannya Apa Apakah Medikasi Dan Sebenarnya Kita Tulis Disini Sebenarnya Pada Regio Andari Or Bawah Kemudian Tindakannya Adalah Neling Disini Neling Dituliskan Kemudian Nah Setelah Apabila Kita Perlu Mencari Obat Apabila Kita Memberikan Obat Maka Terolah Kita Memberikan Obat Paracetamol 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 500 Miligram Apabila Ada Disini Muncul Berarti Itu Di Farmasi Persediaannya Ada Kemudian Siknya Disini Adalah Berapa Yang Kita Berikan Aturan Pakainya Bila Perlu Jumlah Berapa Mungkin 10 Kemudian Catatannya Setelah Makan Atau Dan Sebagainya Bila Diperlukan Nah Kemudian Ini Kita Update Nah Bapak dan Ibu Ada Kemungkinan Juga Apa Namanya Kalau Kita Sudah Update Maka Sesu Medisinya Akan Masuk Disini Ada Kemungkinan Kalau Kita Belum Memastikan Ini Diagnosis Apa Mengerlukan Perlisahan Pernujang Maka Kita Bisa Order Di Ini Nah Sini Kita Akan Order Ini Ada Reset Kemudian Laboratorium Klinik Teknik Radiologi Kalau kita Mungkin 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 Kita Ke Radiologi Nah Di Radiologi Ini Item Radiologi Apa Yang 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 Kita Minta Seumpama Kita Menggunakan Analog Konvensional Dengan Yang Peri Apical Kita Klik Peri Apical Kemudian Element Kita Masukkan Di Dalam Sini Jadi 21 1 Nah Nah Ini Kita Simpan Ini Ada Pasien Dalam Ada Pasien Luar Apabila Pasien Luar Ini Adalah Order Item Radiologi Pasien Luar Adalah Pasien yang datang hanya untuk radiologi, ada juga order item untuk pemilikian tapi semua harus masuk ke dalam record RSGM, sehingga kalau ini pasien dalam, ini kita simpan maka apabila ini kita simpan, order kita akan muncul di radiologi setugas radiologi kemudian nanti kalau radiologi sudah melakukan pemeriksaan kemudian memberikan hasil interpretasinya, apabila memang hasil interpretasi, maka akan muncul di record di sini apa namanya hasil interpretasi baik, nah kemudian apabila memang sudah selesai kita melakukan perawatan dari secara dari besar, kita harus ke resume resume di sini adalah resume medis resume medis adalah yang sudah kita lakukan 21, devitalisasi pulpa kemudian radiologi itu tadi kita minta apa hasilnya apa kemudian resep rasetamol dan tak nah, bila perlu di sini kemudian penahanan lanjutan nah, pasien itu apa kalau memang selesai maka kita akan pilih sembuh atau kalau memang mesti kontrol lagi kita apa namanya dengan pilih berubah jalan atau bila memang kita tadi tidak melakukan perawatan dan itu membutuhkan rujuk maka kita rujuk kalau dia di rujuk di internal kita ya rujuk internal kalau rujuk internal maka klinik apa yang kita tuju maka klinik spesialistik buah atau mungkin di apa namanya klinik bedang mulut dan lain sebagainya tapi bila tidak maka kita bisa berubah jalan atau sembuh ya nah, di sini kalau kita sembuh maka dokter menanggung jawab pelayanan di sini ini tadi akan muncul nama yang melakukan perawatan dan ini akan kita selesaikan kita selesai apabila sudah selesai maka pasien ini akan ke piling kita akan lihat di piling cari rawat jalan ya ini tadi pasien atas nama covid corona ya bisnis statusnya belum bayar kemudian kita akan lihat bagaimana tampilannya di kesir nah, apabila pasien membayar maka dia harus membayar administrasi kemudian biaya dipitalisasi pulpa dan biaya radiologi perikapikal jadi total berapa pasien tersebut akan membayar berapa belum lunas belum dibayar nah ini disini kalau ada diskon dan lain sebagainya belum tidak ada ya tidak ada maka pasien bayar berapa disini harga total masih keluar nilainya berapa kemudian pasien akan membayar kalau nanti membayar hal ini mestinya berlari Rp. 7.000 dan Rp. 82.000 dia membayar Rp. 100.000 maka disini mesti apabila ini tadi sistemnya berjalan dia akan kembalian berapa kemudian disimpan ya untuk kurang lebih apa yang kita bisa simulasikan secara jaris besar dalam penisian rekam medis dan sistem informasi manajemen bermasak sakit di RSPF adalah seperti ini jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa mengimplementasikan sistem ini di RSPF sehingga semuanya menjadi lebih baik kemudian kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya mungkin akan kita sempurnakan lagi apabila sudah ada hal-hal yang diperbaiki terima kasih selamat pagi siang, sore, atau malam terima kasih dokter pria kita masuk ke sesi pertanyaan apabila ada yang ingin bertanya langsung dipersilah apabila tidak ada pertanyaan saya akan membacakan pertanyaan dari chat yang pertama dari dokter Indi Kusumawati terima kasih alur yang disosialisasikan cocok untuk operator yang sudah mempunyai pasien bagaimana kalau untuk pasien yang datang langsung ke RSGM silahkan matur ini tadi pertanyaan dari dokter Indi Kusumawati yang saya sampaikan tadi dokter jadi ada dua alur memang ada alur untuk pasien umum dan alur untuk pasien mahasiswa pendidikan nah di website tadi kalau yang saya tampilkan adalah alur untuk mahasiswa pasien dan mahasiswa pendidikan jadi makanya disitu ada apa namanya nama operator ya operator operator kemudian apa namanya terus ada antri 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 juga nah di lain sisi kalau tadi apa namanya dokter memperhatikan kita di website juga ada pelayanan yang di apa namanya di berada tadi tampilan berada itu cleaning online untuk pasien umum ya pasien yang pelayanan umum jadi itu ada alur yang lain yang tidak memang tidak saya presentasikan secara detail disini tapi apa namanya yang saya tampilkan adalah karena ini keperluannya untuk peserta hidup jadi ini untuk peserta hidup dan mudah-mudahan menjawab terima kasih dokter untuk pertanyaan yang kedua dari Lukman Alfarizi pendaftaran pasien di hari lain hari di lain hari apakah ada maksimal masa pendaftarannya atau booking hari sebelumnya misalnya seminggu sebelumnya oke jadi kalau ini pasien peserta didik di tadi Lukman Alfarizi jadi seperti yang saya sampaikan tadi yang jelas peserta didik yang akan membawa pasien itu pasiennya harus dijaftarkan dulu secara online untuk mendapatkan pemeriksaan awal screening awal nah kemudian setelah itu dia mendapatkan konfirmasi apakah ini layak untuk didatangkan ke rumah sakit kita atau tidak apabila mendapatkan konfirmasi ini pasiennya bisa dibawa ke RSGM baru operator melakukan pendaftaran untuk dental sehingga nanti kapan pasien itu didatangkan itu tergantung pada availability dari dental limitnya kalau operatornya sudah dapat dental limit baru dia bisa mendapatkan pasiennya kurang lebih begitu apabila 1-2 jam apakah dihitung sejak mendaftar online atau setelah dikonfirmasi oleh rumah sakit kemudian untuk NIK anak apakah bisa menggunakan NIK orang tua atau bagaimana ini dua pertanyaan dari Arvita Acing jadi shiftnya itu kita yang saya berikan di tampilan tadi contoh nanti akhirnya shiftnya akan seperti apa kita dari bagian berikan RSGM terutama juga nanti dalam kaitannya dengan COVID tapi intinya adalah kalau peserta didik itu booking untuk satu shift tertentu maka itu terhitung sesuai shiftnya itu jadi semuanya shiftnya dari jam 8 sampai jam 11 yang di booking adalah dari jam 8 sampai jam 11 mahasiswa itu mengerjakan mulai dari jam 8 boleh mulai mengerjakan dari jam 9 boleh jam 10 boleh tapi tetap berakhir di jam 11 nah apa namanya nanti saya sampaikan juga ini kami juga belum tahu dari dokter Nunu dari pendidikan atau Sundi kalau memang terkait dengan pemanfaatan dental unit ya apabila memang dalam waktu shift itu ternyata mahasiswa bisa mendatangkan atau pasiennya mungkin baru jam 10 dan lain sebagainya atau mungkin ngolor dari shift yang di booking seharusnya kemudian dental unit ini bisa available untuk yang lain dalam waktu berapa menit atau berapa jam penungguan itu nanti keputusannya dari pendidikan nah jadi hitungannya jawabannya kalau shift shiftnya tetap bookingnya sesuai dengan shift yang juga diterima kemudian yang kedua tadi untuk pasien anak apakah NIK diisi dengan nah NIK ini memang salah satu kenapa kita menggunakan NIK karena NIK itu menjadi salah satu identitas yang wajib untuk menidentifikasi seorang pasien di dalam perang medis dalam peraturan seperti itu nah NIK anak-anak itu punya NIK kalau di KK itu pasti ada NIK yang tetap anak kalau dia memang tetip bahkan anak-anak juga mempunyai KIA atau kartu identitas anak sekarang ATP untuk anak-anak nah tapi apabila memang belum mempunyai ya berarti anak itu mungkin akan digunakan dengan NIK walinya ini pertanyaannya ya untuk sementara mungkin demi berjalannya pelayanan ini bisa tetapi tetap kita harus meminta NIK yang khusus milik pasien itu sendiri tanyaan berikutnya dari JK Deva apabila ada pasien yang cancel kemudian kursi available untuk mahasiswa lain apakah mahasiswa pengganti tersebut mendapat waktu shift yang tersisa saja atau tetap 2 jam ini ya ini sama seperti yang saya sampaikan tadi nanti terbicakannya tergantung dari bagian pendidikan kami dari sistem informasi intinya menghasilkan sistem yang akan diterapkan seperti apa tapi intinya adalah kalau memang dalam satu shift itu kemudian ada kembatalan atau ya akib karena satu dan lain hal apakah tentunya booking itu hanya bisa berlangsung sesuai dengan shift-nya ya sesuai dengan shift-nya jadi kalau 8.11 kemudian available-nya itu bisa muncul lagi dari jam 9 itu ya berarti yang bisa dipakai itu dari jam 9 sampai jam 11 nah kalau kemudian dari jam 11 sampai kebelakang juga kosong maka itu sekalian ibu mungkin sistem juga bisa mengakomodit itu untuk sampai saat ini yang saya bisa sampaikan adalah kalau dari sisi sistem maka kita rigid jadi memang apa namanya kalau kita sudah menggunakan sistem komputer itu kan memang lebih rigid lebih mudah untuk dioperasikan akan tetapi kita harus strict dengan peraturan sesuai dengan yang sudah kita apa namanya tetapkan sebelumnya jadi ya sesuai shift-nya saja jadi intinya terkoneksi internet dengan internet UGM kemudian dia mau dengan handphone pun bisa asalkan handphonenya smartphone ya bukan kemudian speknya bisa dengan android apa namanya versi berapa saja dan kalau layarnya lebar itu akan lebih lebih baik menambah handphone dengan informasi dari pengembangnya seperti itu jadi tidak ada spesifikasi yang terlalu harus terlalu IM itu tidak ya ya betul ya pertanyaannya jadi ini memperhatikan tadi apa namanya tampilan saya jadi di dalam pendaftaran pasien itu memang ada anggel pemerintahan itu sifatnya rencana ya rencana dia akan datang di depan nah begitu dia mendapatkan klarifikasi dari rumah sakit maka dia operator akan apply untuk anti-dental unit eh ternyata tidak dapat di hari yang sesuai rencana tadi nah maka si operator ini akan daftar lagi dental unit saja tapi tidak perlu asiannya tidak perlu mendaftar lagi jadi pendaftaran awal lagi itu diperlukan untuk screening screening awal lo-covid jadi apa namanya dia tidak perlu lagi didaftarkan terkait dengan pendaftaran apa Google POM tadi cukup si operatornya saja ngantri lagi sehingga nanti datangnya pasien mungkin memang tidak sesuai dengan rencana awal yang dimasukkan ke Google POM tapi tidak ada masalah karena konfirmasi yang diberikan rumah sakit kepada pasien maupun operator adalah konfirmasi apakah pasien itu bisa dibawa ke rumah sakit atau tidak tidak terkait dengan tanggal berapa dia harus dibawa tanggal berapanya itu tergantung dari dental unitnya tersedia untuk operator apa selanjutnya apakah ada di setiap departemen atau ruangan berhubung dengan saran untuk tidak membawa barang sendiri ke ruangan hubungan kontrol resiko infeksi dan mempermudah pengisian ini tadi mestinya pertanyaan terkait dengan gadget atau alat untuk mengikut data gitu ya dokter baik seperti yang saya sampaikan tadi di apa namanya di awal kami men-setting hardware nya itu adalah masih di sistem sebelum covid yang saya sampaikan tadi bahwa satu pc ada untuk 6 dental unit nah sementara sekarang desain ruangan untuk operator oke sementara sekarang desain ruangan berubah dan kita tidak tahu berapa dental unit yang nanti akan bisa dipakai untuk proses pendidikan maupun proses layanan maksudnya kami kepastian yang berapa kami juga belum tahu nah intinya adalah kami usahakan semaksimal mungkin di tiap ruangan itu ada hardware atau perangkat beras yang bisa kita pakai untuk input data ya apa itu tapi apabila terpaksa ya tentunya membawa gadget milik pribadi dengan keadaan-keadaan tertentu ya demi untuk lancaran pelayanan saya pikir itu nanti ada toleransi-toleransi khusus tapi keputusannya itu nanti tentu dari apa namanya bagian pelayanan yang pelayanan medis jadi intinya kami akan dari IT akan berusaha nanti kalau sudah cerok dental unitnya berapa kemudian ruangannya seperti apa bisa kita masuk di perangkat komputernya nanti akan kita usahakan mungkin kan karena setidak semua dental unit dipakai ada yang tadi kami rencanakan di ruangan lain bisa kami menjadikan ke dalam ruangan mungkin ada yang bertanya mungkin ada yang bertanya terkait sistem merujukan antar bagian bagaimana jadi sistem merujukan antar bagian tadi di dalam rekam medis elektronik di bagian terakhir sudah saya sampaikan bahwa ada rujuk internal jadi ada pasien selesai diperiksa kita masuk ke resume di resume ada apakah pasien itu apakah sembuh apakah berubah jalan apakah rujuk external atau rujuk internal kalau antar departemen berarti kita akan memilih rujuk internal setelah rujuk internal akan muncul lagi pilihannya rujuk internalnya kemana apakah ke udang mulut atau klinik spesialistik seperti itu yang bisa kita fasilitasi di kemudian ini ada pertanyaan kemana dengan isu cyber security atau medical record cyber security medical record jadi sebenarnya ada peraturan pemerintah baru terkait keamanan yang bisa saya jawab disini artinya kami dari apa namanya dari instalasi sistem berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan data baik itu pasien maupun operator kalau operator mati mungkin data kita akan tersimpan di portal akademik sedangkan di rekaman elektronik kita punya server kita yang itu encrypted dengan sistem UGM jadi harapannya kami tentunya apa yang kami bangun yang ini bekerja sama dengan MKKM itu diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa mencegah terjadinya kebocoran kita kemudian RM online mulai diterapkan kapan besok RM online diterapkan kapan ya jadi mungkin nanti kalau dari manajemen dokter belita apa namanya bisa melengkapi atau mengurasi apa yang saya tersantakan artinya kami mendapatkan amanah untuk bisa menyelegarakan atau mengimplementasikan RME ini sesegera mungkin karena kita dari SDM juga menghadapi akreditasi yang akan dilakukan di bulan Oktober dan itu penampannya reka medis harus sudah running karena dicek dari 3 bulan sebelumnya jadi kami berharap bahwa dalam bulan ini RME itu sudah bisa dilakukan nah tapi tentunya begini terkait dengan peserta didit kalau ini peserta didit adalah dari koas ya koas tetap menggunakan rekam format kerja ya format kerja dan rekam medis elektronik itu nanti menjadi wilayah di BGP tapi untuk mahasiswa resident tentunya ini juga harus melakukan pengisian dengan menggunakan rekam medis elektronik ya kapan ini akan berjalan 100% informasi dari saya bahwa selama masa COVID ini kami dijalan dua sistem ya jadi ya sistem yang lama rekam medis manual dan sistem rekam medis elektronik dan sampai saat ini kita masih memperbaiki berbagai apa namanya kekurangan yang ada di sana sini sampai nanti dalam bulan ini kami mengharapkan kesalahan kesalahannya itu sebetulnya tinggal sedikit sekali insya Allah kita sudah beranggung untuk ini ya ini ada pertanyaan lagi dengan sistem yang baru jadi apakah untuk resident anak tidak bisa mengerjakan pasien yang datang tanpa janjian dengan resident karena biasanya kami mendapatkan kasus dari pasien datang oke jadi itu kan berarti kategorinya pasien umum jadi pasien umum dia mendaftar jadi jalur yang umum tapi nanti pasien dalam waktu pendaftaran itu kan ada pilihan klinik ada pilihan klinik kalau dia memang memilih klinik klinik gigi anak dan kemudian itu akan dilayani oleh residen maka tentunya bisa jadi intinya pasien tetap bisa didapatkan dari umum maupun dari yang membawa sendiri nah tapi kalau pasien yang membawa sendiri itu nanti kita pakai jalur yang lain supaya nanti tidak terjadi keperancuan antara pasien yang datang sendiri maupun pasien yang dibawa oleh mahasiswa jadi kalau pasien memang menginginkan untuk dilayani oleh residen dan sepanjang di situ residen ada residen standby maka bisa dilakukan apakah untuk hasil pemiksaan penunjang seperti ronsen dan hasil lab sudah terintegrasi langsung dengan RM elektronik atau masih manual baik tadi kalau penanya tadi memperhatikan yang di video saya terkait dengan pengam medis elektronik tadi kita sudah terintegrasi juga dengan radiologi jadi hasil radiologi itu dari instalasi radiologi akan di upload ke dalam sistem yang itu akan bisa dibaca oleh dokter pengirim dalam RME-nya apabila ada interpretasinya interpretasi juga bisa di upload ke dalam sistem dan itu akan terbaca oleh dokter pengirim itu untuk radiologi sedangkan untuk laboratorium klinik kita sudah siapkan tempatnya maksudnya di tadi sudah ada tapi karena memang sampai saat ini kami juga belum mengetahui bagaimana eksistensi instalasi radiologi di RSGM maka kita menunggu nanti kalau memang sudah ready tentu itu juga bisa di harus juga bisa tapi harus bisa masuk diakomodit dalam sistem sanggup dokter bisa dilihat langsung di terima kasih dengan berakhirnya sesi pertanyaan maka berakhir pula acara sosialisasi pada siang hari ini terima kasih sudah setia bergabung dalam saluran WebEx dari awal hingga akhir acara kami ingatkan untuk hari Jumat akan ada acara sosialisasi selanjutnya yang akan dimulai pukul 9 saya selalu selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan tetap semangat tetap sehat salam sehat dan tetap produktif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin saya boleh beri penambangan sedikit apabila ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab pada hari ini bisa langsung hukum saya atau ke apa namanya ke tim IT kami ada ada Mas Gergi Mbak Anies dan Mas kita selalu siap untuk support demikian penuh yang yang sebaiknya kita menyong dan kita akan kegiatan berakhirnya berakhirnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.